selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 mbak Dinda ini secara spontan pinter ya 和fly andai aku jadiinyaku akhirnya kena pengaruh Ain ini kata Nabi SAW sangat menyata saya sudah serang mengulang haditnya kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, maka Ain yang bisa mendahuluinya riwayat lain mengatakan kebanyakan yang meninggal di umatku setelah takdirnya Allah adalah karena lemparan Ain Ain itu mata jahat makanya kalau untuk orang lain kita ucapkan kalau susah semoga Allah berkahi semoga ilmunya manfaat semoga Allah berkahi hartanya cukup kayak gitu, kan mudah ya itu yang tadi saya lihat dari reaksinya bukan saya melihat wujudnya Anda jadi makanya rasanya panas ya Mbak ya cenderung panas, dingin, panas, dingin gitu kan berubah-ubah nah itu kalau dari sisi metafisik berdasarkan sunnah yang saya pelajari itu seperti itu ada pun secara psikis dan mungkin organ dalamnya saya mau ngecek maaf, gini direkatkan ini ada masalah di area tulang belakang, di area toraka disini jadi mungkin belikatnya sering sakit ya kemudian masalah juga di area lambung pernah tipes? pernah kemudian sudah pernah cek saraf? belum, belum pernah sering pusing? sering kayak kehilangan keseimbangan ya? iya, seimbangan suka bleng juga sama ini nggak? sering kayak tremor kayak gerak iya, sering tremor saya khawatir saraf parasimpatiknya juga ada masalah nanti mungkin coba bisa di cek ke medis secara lebih lanjut maaf saya boleh lihat lidahnya melet apa namanya buka lebar nah ini kondisi mbak ada tekanan di area paru-paru tekanan di area paru-paru biasanya ada masalah kesedihan yang mendalam sedih, kecewa nah itu terendap lumayan dalam dan masalah ini sampai masuk ke area pembuluh darah ini ini menyeluruh, ini sampai lambung nah kalau lambung bermasalah dan ada tekanan juga biasanya timbul dari hasil pikiran mikir sesuatu yang mengganggu ketenangan hidup mbak eh, ketenangan hati mbak secara keseluruhan bagus cuma memang dingin ya, kenapa kok dingin? kalau minum agak susah ya? minumnya nggak gampang gampang? tapi nggak apa minum terus? minum terus haus terus nggak? iya, haus terus kayak kering terus ya? iya ini di area ulu hati juga sering ngiri? iya, sering kayak muter? iya, muter nah selanjutnya kita mungkin akan rukyah lebih lanjut masalah lainnya oh iya bapak ibu mau saya cek juga? iya bapak iya mau kau sini ini saya mbak, lihat oh ini kalau ada cin nasab memang anunya ke bapak salurannya sama juga ini kayaknya ada masalah di area sarafnya mbak lho saya lihat ini mbak lidahnya mbak lidah melet ini saya mbak, bentar sudah langsung ketahuan kondisi organ dalam bapak karakternya panas ada patogen dari dalam kenapa? patogen dalamnya apa? amarah ini ada tumpukan materi di area livernya bapak jadi kalau liver yang ada tumpukan materi di situ sampai ada gumpalan ya biasanya terjadi karena adanya amarah yang lama terendap betul enggak mbak? betul bapak menggalih sesuatu mikir sesuatu menjadi amarah kependam itu bisa membuat seluruh otot-otot itu jadi lemes karena organ liver adalah organ yang membawai ototendon demikian pula membuat sering nyeri di puluh hati di padaran lah ya kemudian apa namanya telinga sering denging sering ini ada masalah juga pada tulang belakang bapak disini ini disini ini nah kalau untuk bapak insya Allah ini solusinya justru mudah bisa pakai empu kunyit temulawak satu ruas-satu ruas sama gula aren satu ruas apa? empu kunyit empu nek biang biang kunyit iya temulawak satu ruas sama apa tadi lagi? gula aren empat gelas air dua gelas aja lah dua gelas jadi satu gelas kalau pagi kemudian yang sore dua gelas air direbus sampai jadi satu gelas jadi minumnya pagi sama petang nanti saya bawakan madu bisa langsung diunjuk nanti sekaligus nanti saya rugiah bapak juga nanti abis ini saya mandikan kita mandi itu pakai nanti saya berkata nanti saya bawakan ada pesanan mungkin? a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iya kan a'budu wa iya kan a'sta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim gairil ma'udhu billahi minasyaitanirrajim gairil ma'udhu billahi minasyaitanirrajim itu yang paling mudah kemudian dengan istighfar sama Allah Ta'ala paling gak seharinya seratus kali sesuai sunahnya kan jeng Nabi s.a.w syukur kalau misal yang membuat marah masih sugeng bisa dengan memberi hadiah terlebih dahulu aku udah diberi marah kok beri hadiah gak masalah kalau kita balas misalnya dengan sesuatu yang gak mengenakan yang namanya kebencian dibalas dengan kebencian akan melahirkan kebencian berikutnya bahkan bisa sampai ke anak cucu kan begitu itu mungkin yang kedepannya bisa dipraktikkan untuk Bapak coba ya nanti dinatralin insyaAllah materi-materi yang ngendap dari energi-energi negatif itu bakal lepas sendiri itu saya mohon izin gantungan-gantungan itu saya copotin dan saya musnahin dan saya bagi Pak kita lihat nih yang satu ini loh kok ini udah serbuk-serbuk intinya ini nama-nama ulama ya yang terkenal di suatu daerah di Indonesia ini saya nge-sebut di mana ini kalau ini penjagaan bagi hadiah kita ya sebenarnya itu gak gak boleh begitu ya hal yang demikian ini penjagaan ya dalam prinsip rukiah sendiri kan harus menggunakan yaku nabi kalam ilahi ta'ala harus menggunakan kalamnya Allah ini Quran wabi asma'il husna dengan nama-nama Allah yang bagus ya dan juga sifat-sifat Allah yang mulia nah penama-nama selain nama Allah tidak dibolehkan baik dalam rukiah maupun semacam ini ya untuk dimintai perlindungan masuk ke ranah pesirikan ini kain kafan ya kain kafan ya bu gak tau ini wafak namanya ini tidak dibolehkan ini tidak dibolehkan dalam acara nislam saya gak ngurusi ikhtilaf tapi kita tegas aja ini gak gak boleh yang semacam ini ini potongan-potongan ayat Quran disini sekali lagi Al-Quran itu untuk dibaca ya ada ulama yang menulis ya itu murni ayat Quran tanpa adanya wafak-wafak kayak begini dan tidak ditempel-tempelin memang Syekhul Islam Ibn Taymih juga apa ngobati orang dengan ditulis tapi bukan dengan kayak gini dicampur wafak dicampur tilas ini kita kumpulin dulu ya disini di sini buh banyaknya mas nah ini ini namanya Tama'im karena digantungan Tama'imah Tama'im-tama'im semacam ini yang kata Nabi SAW bagian dari kemusyrikan isinya apa nanti kita lihat ini cuma dicampelin oh ini gapah ya ini apa oh kembang 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 kumpulin dulu kumpulin ini dari kuningan rajahan-rajahan juga sih lagi-lagi huruf Arab yang majul gak ada maknanya tuh gak saya baca semua ini pembukaan surat al-fat surat soffat kulwallah wahad ini sama juga nama-nama ulama yang tadi nama-nama orang soleh berarti sekarang saatnya pemusnahan ya ini adalah salah satu bentuk dari macam-macam jimat atau tamimah ini tamimah yang kata Nabi SAW ada banyak redaksi hadis tentang hal ini siapa yang menggantungkan jimat yang digantungin kayak gini maka dia telah menyikutkan Allah dalam riwayat lain dikatakan siapa yang menggantungkan jimat-jimat seperti ini maka hajat dan keperluannya tidak akan disempurnakan Allah kita mungkin mau lihat apa isinya kita copot dulu oh ternyata ada rajahnya dalamnya wah saya bebaskan kamu setelah sekian lama isinya minyak ini juga gak belajar Imla ini yang yang bikin apa yang bikin rajaan salah ini tulisannya ini surat Al-Mu'minun jadi jadi gak gak ini gak tuntas ayatnya jadi kayak dibuat mainan lalalalalala iya biya ma'asyaru al-jinni wal-insin istadu'atum andang fudu min akhtari samawati wal-ardifang fudu lalalalalala terus simbol sihir disini ini surat Al-Rahman surat Al-Mu'minun surat Yasin disini penghinaannya terhadap ayat Quran talbisnya disini gak sampai selesai terus ditulis lalalalalala terus apa ini apa sini wajah anna mimbaini aydihim saddawamin khalfim saddang fa'awsyinahum 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 lalalala supaya bergantung kepada Allah ini tadi yang baru kita cek oh ini juga kalau ini apa ya ini lah kita lihat kayaknya batu diket nah ini yang buhul namanya ketingetan buhul cuma bukan buhul sihir dari kiriman orang lain untuk buat penjagaan ini namanya buhul kan lihatnya di KBBI buhul itu artinya ikatan ini ikatan ini jadi kalau nemuin buhul kok gak ada ikatannya itu namanya madatus sihir bukan buhul batu batu merah oh iya menyan menyan kirain batu menyan baik kita langsung musnahkan tapi menyannya jangan kita bakar nanti kemebul bau terus diapain ini lauratin air aja kita tumbuk aja kalau sini yang lain kita buakar semua alhamdulillah tinggal mukul yang keras menyan menyan kita mau mandin untuk langkah terapi hasad atau ain untuk mbaknya belakang rumah kita mau mengobati melanjutkan pengobatan ainnya kita menggunakan tujuh lay daun bidara dalam kitab Fathul Bari Wahab bin Munabih rahimahullah ta'ala beliau beristihad untuk mengobati orang karena gangguan sihir ataupun ain itu bisa menggunakan tujuh lay daun bidara nah untuk daun bidara mana yang bagus ini cari daun bidara daun yang tumbuhnya itu dekat dengan tangkainya ini contohnya satu dua hati-hati berduri maksudnya dekat dengan tangkai itu yang tumbuh langsung disini gak yang sebenarnya kan jauh tangkai utama ada tujuh kita kita uleg sama persis seperti yang dijelaskan oleh Wahab bin Munabih rahimahullah ta'ala Bismillah nah nguleknya sampai seperti ini lebih halus lagi boleh tapi ini sudah sangat cukup kemudian ulekan ini ulekan bidara kita campur ke air bisa untuk mandi dan untuk minum kali ini kita akan praktekan untuk mandinya ayo langsung nah seperti ini cukup ya tujuh halai bin darat selanjutnya kita bacakan rukyah untuk penuruhan ain ada doa khus dari Nabi SAW kalau perempuan kalau laki-laki karena ini untuk saudari kita kita pakai Allahumma adhib anha harraha wabardaha wawasabaha Allahumma adhib anha harraha wabardaha wawasabaha Allahumma adhib anha harraha wabardaha wawasabaha Allahumma adhibat Allahumma adhibah Allahumma adhibah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah